Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini kami sudah terhubung juga bersama dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita, selamat sore Bu Irna. Sore Mbak. Baik, Bu Irna bagaimana kondisi di tempat Anda berada saat ini pasca gempa yang terjadi beberapa saat waktu yang lalu Bu? Ya, saya malah memang ada di daerah pesisir bersama Pak Dirjen Duk Sapil, Dirjen Duk Sapil Kemendatri. Tepatnya di mana, Bu? Tepatnya di mana, Bu? Di Pantengbang, di Bukat Pandeglang, pesisir pantai di situ. Jadi pada saat acara memang terasa sekali, terasa kemseng sekali. Sehingga kami cari ke tempat aman di tempat uang terbuka. Jadi dengan adilinan cobaan tadi, saya tanyakan asga kami pada samat. Apakah ada beberapa warga kami yang rumahnya terdampak? Begitulahnya ternyata cepat sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kesempatan yang baru saja terdata. Belum lagi laporan menyusul. Jadi rumah-rumahnya memang sebagian rumah panggung, ada juga yang rumah-rumah permanen. Permanen, tetapi yang berada di pegunungan. Itu tiba-tiba rusak parah. Dan 2 puskesmas kami, Korak-Koranda ini. 2 puskesmas, tepatnya di mana, Bu? Di puskesmas Majasari, di tengah kota ini. Di mana, Maaf, Ibu? 1 puskesmas sumur yang memang terdampak tsunami waktu itu, 2018 September. Dekat dengan titik memang rawan tsunami. Dan di tengah kota pun puskesmas kami di tengah kota, puskesmas Majasari pun ini ada rusak. Para akibat adanya dampak sunaka, dampak gempa. Ibu Yerna, sejauh ini informasi yang Anda dapatkan, ada 2 puskesmas yang terdampak gempa, begitu ya, Bu, ya? Yang kemudian rusak akibat gempa yang terjadi, satu di pusat kota dan yang satu lagi di daerah sumur, begitu ya, Bu. Artinya ini sangat dekat dengan pusat gempa, ya? Ya, dan 9 kecamatan itu juga ada rumah-rumah yang teroboh. 9 kecamatan yang terdampak, Bu? Ya. Sementara ini, karena laporan terus menyusul, ada terus laporan datang di grup kecamat kami sedang memberikan laporan. Baik. Kecamatan mana saja ini, Bu? Ini ada kecamatan Mandalawangi, kecamatan Sibalium, kecamatan Angsana, Picung, Pagaran, Munjul, Tumur, Majasari. Dan kecamatan Panimbang, berarti ada 10, ya? Ada 10. Nah, ini baru tambahan baru, belum ada juga report kesusulan dari kecamat-kecamat berikutnya, kita sedang mendapat. Saya perintahkan Kediri Sosial dan Kepala BPBD untuk segera pilih ke lapangan dan memberikan bantuan kepada korban-korban tersebut, Pak. Baik. Jadi 10 kecamatan yang dilaporkan terdampak akibat gempa, begitu, atau ada kerusakan. Tetapi, apakah sudah ada informasi, Bu? Mungkin berapa rumah yang terdampak dari 10 kecamatan ini? Dan kecamatan mana yang mungkin mengalami dampak yang cukup parah, Bu Irna? Ya, ini tadi kami sampaikan tadi, baru sementara 9 kecamatan yang masuk di grup kami, karena kami siap wakaf pada grup kamat dan grup kepala dinas. Nah, kami sedang mendata, kami mohon waktu, adakah kecamatan lain lagi yang menurut pemberikan laporan tersebut, berapa jumlah rumah. Karena kami baru lihat foto-foto filmannya, belum jelas berapa rumah dan berapa daerah titik-titik lokasi di desa mana, di kecamatan mana. Nah, jadi kami masih terus monitor untuk bisa mendapatkan laporan, dan kami segera tuliskan tim-tim untuk turun ke lapangan. Semoga juga dari Pembro Banten bisa membantu kami bersama-sama untuk turun ke lapangan malam ini, minimal. Ya, paling telat besok pagi dari Pembro Banten bisa membantu kami turun ke lapangan. Baik, jadi saat ini seluruh pihak-pihak terkait sedang mendata, kemudian juga memantau dan mengevakuasi begitu ya Bu ya, ke wilayah-wilayah yang diinformasikan terdampak gempa, begitu ya Ibu Irna. Ibu Irna, apa antisipasi yang Anda lakukan? Memang ini tidak berpotensi tsunami begitu Bu, tetapi juga pihak BMKG masih memantau permukaan air laut akan seperti apa, setidaknya hingga 2 jam ke depan. Apakah Anda kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan Bu untuk mengantisipasi jika misalnya terjadi gempa susulan dan lain-lain seperti itu Ibu Irna? Ya, tadi juga kami dapat informasi bahwa air laut, pengang, tapi tetap masyarakat kami terus kami himbau edukasi untuk kota kita. Apalagi yang para pedagang-pedagang gitu. Mereka biasa dengan kondisi daerah rawan bencana gitu, tidak terlalu kaget seperti kita yang di tengah kota. Tapi kami himbau agar mereka tetap waspada, koordinasi dengan para camat karena kami pernah punya pengalaman ada silent tsunami di Kabupaten Mandiglas sehingga tim klip kami di bawah juga sudah ada pemerkaan. Di mana jalur evakuasi, di mana titik kumpul, di mana juga PNIH RI. Hari ini harusnya kami dengan Pak Dirjen Yusapil, Kemendagri ini menginap di Tanjung Lesung. Tapi acara bubar, malam ini mengundang seluruh Kepala Dinas, Duk Sapil se-provinsi Banten, acaranya di Tanjung Lesung. Kami beralih ke tengah kota rapatnya. Bersama Pak Dirjen kami masih ada dalam rombongan menuju ke tengah kota. Pindah ke lokasi tetap melaksakan rapat koordinasi se-provinsi Banten, tapi tidak di Tanjung Lesung. Harapan kami seluruh masyarakat tetap waspada, dan para pedagangnya tidak kami himbau dan kami mengajak mereka tidak tinggal atau menginap di pesisir pantai. Dan memang kami tidak anjurkan mereka rumah-rumah di pesisir pantai itu untuk menjadi hunian mereka. 100 meter dari juta pantai itu harus terus kami edukasi walaupun masih ada yang belum patuh begitu ya. Kami juga mengajak terus mereka untuk padar. Baik, Ibu Irna ini kan pusat gempa terjadi di selatan ujung kulon begitu ya Bu ya, di sumur di Pandeglang, Banten. Mungkin Ibu bisa gambarkan juga kepada kami, seperti apa wilayah sumur ini Bu? Bagaimana karakteristik wilayahnya, seperti apa masyarakatnya di sana begitu Bu? Mungkin Anda bisa gambarkan sedikit terkait dengan wilayah sumur ini Bu? Ya, mereka memang mata pencariannya nelayan Mbak ya. Jadi mereka memang kehidupannya di laut. Dan mereka tentu juga sudah punya pengalaman selanjutnya kami kemarin. Jadi mereka harus terus kami himbau. Walaupun memang mereka peruntungannya adanya di pesisir pantai dan di tengah laut. Tapi dengan kondisi seperti ini mereka juga sudah bisa mengukur diri karena kami hampir satu tahun melakukan recovery pada saat itu. Mereka sudah kami didik, ya banyak juga sim-sim relawan yang memberikan edukasi kepada kami. Sehingga pada saat ini mereka yang korban tsunami kemarin sudah menetap di hunian tetap. Yang kami bangun ada 706 rumah hunian tetap termasuk di sumur. Di sumur itu pusat gempa. Yang memang kecil ya daerahnya, luasnya ada cuma 6 desa di sana. Kurang lebih ada 17 ribu warga di sana. Tetapi potensinya sangat cantik karena itu daerah potensi wisata. Ada taman nasional Ujung Kulon dan sebagainya. Dan para nelayan mencari nafkah di tengah laut itu harus kami berikan edukasi untuk mereka bisa waspada di tengah kos seperti sekarang ini. Yang curah hujan sangat ekstrim dan pusat gempa adanya di Ujung Kulon sampai dengan ke pantai Sarita itu. Itu yang selalu BMK keingatkan. Agar mereka terus waspada diingatkan oleh sim-sim kami, relawan juga ikut membantu kami. Agar mereka juga padar, paham mereka tinggal di tempat yang tidak aman. Tetapi mereka tetap harus produktif karena harus mencari peruntungan ya. Mencari nafkah untuk keluarganya. Tetapi pada standar-standar yang memang sudah kami berikan edukasi kepada mereka. Ibu Irna nanti kami akan kembali ke Anda juga. Ibu tentunya kami menunggu bagaimana perkembangan utamanya di wilayah pusat gempa dan juga wilayah-wilayah yang letaknya dekat begitu Ibu dengan pusat gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Terima kasih Bupati Pandeglang, Ibu Irna Narulita sudah bergabung bersama kami.